selamat pagi selamat pagi guys hari ini aku sudah ada di pasar pagi dan disini rame banget suasananya tapi disini juga harus mematuhi protokol yang ada kalau kita datang kita tuh harus mencuci tangan sudah disediakan contohnya disana kemudian kita juga harus memakai masker bagaimana kesuruhannya kira-kira langsung saja kita cek pasar pagi ini buka setiap hari minggu dari pukul 6 sampai pukul 9 siang jadi suasananya disini sangat rame sekali dan setiap pagi disini diadakan kegiatan senam sehat jadi seperti itu untuk senam sehat seru banget guys disini senam sama emak-emak dan kita tuh juga selain mendapatkan hiburan di pagi hari yang minggu secara ini kita juga mendapatkan kesehatan kita akan tanya mamah Ambon bagaimana sih keseruannya disini bagaimana keseruan di pagi hari ini cendol dawat mantap semoga lebih maju untuk obyek wisata khususnya di Kabupaten Nagelang selamat menikmati 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 kemudian kalau kita tekan di sebelah kiri maka keluarnya air Oke buat kalian yang selesai beraktifitas di pasar ini baru datang ataupun sudah selesai belanja nih kalian wajib mencuci tangan jadi kalian juga tetap steril Ed ada yang tanya aku pakai masker nggak tahu Nah aku juga harus pakai dong lu disini aku juga pakai tapi karena aku disini opening dan juga harus ngobrol sama kalian maskernya aku sementara lepas dulu tetapi disini tetap buat mengunjung lain harus memakai masker jadi buat ibu-ibu kalian bisa menaikkan anak-anaknya seperti ini jadi segera khusus bagi mereka anak-anak yang memang ingin berwisata kemudian ibunya belanja contohnya ada ini dia naik sendiri yang sama ibunya sedang asyik belanja guys nah ini sekarang jatah saya guys untuk memilih kuliner yang ada di pasar katojo ini jadi disini komplit banget langsung aja kita kira-kira apa sih kita akan lihat kita akan cari guys menurut informasi dan yang mulia disini cuma jajanan hampir habis karena memang sudah dari pagi tapi buka jam setengah 6 sekarang tinggal ya tinggal masih tapi sisa-sisa dikit karena memang pengunjungnya disini banyak sekali antusias dari warga disini sangat positif nah disini juga ada yang unik guys namanya onde-onde rebus jadi ini isinya apa bu gula merah nah ini isinya itu gula merah tapi memang kebetulan ibunya juga sudah laris manis ya jam segini sudah habis sekarang kalau kita pindah ke kuliner yang sangat legend sekali ini dari dulu sampai sekarang masih ada dulu yang harus di jagung pun nasi jagungnya atau bungkus berapa aku dari 3.000 rupiah selain nasi jagung disini yang harganya sangat terjangkau cuma 3.000 rupiah untuk berbukus disini juga menyediakan gunkel atau biasanya dari daun rupiah publik banget kan disini buat kalian yang ingin berkuliner disini adalah dunianya kuliner banyak banget penamparan disini jangan lupa kalian datang ke sini tapi jangan lupa juga untuk selalu memakai masker dan mencuci tangan kayaknya aku kenal nih guys sama yang di belakang langsung kita tanya selamat pagi ibu ya selamat pagi tukang bener ini adalah ibu tipu APKK di desa katorjo ini selamat pagi ibu ini kayaknya lagi belanja iya ini beli jenang beli jenang mau tanya-tanya sedikit ibu mengenai kegiatan yang ada di desa katorjo ini bagaimana sih Bu pergerakan dari ibu kan selaku ketua untuk memotivasi anggotanya itu bagaimana ini semua saya setiap kan desa katorjo ada lima dusun ya ya setiap dusun saya suruh untuk jualan jualan itu tapi yang beda-beda ada dua dusun kerajaan satu kerajaan dua cabang gunung cabang jurang cantung pul sementara yang belum kesini cabang gunung sama cabang jurang ini baru tiga dusun tapi sudah banyak segini untuk jualannya harus beda-beda harus berbeda ya nanti biar laku semua untuk pasar pagi ini memang salah satu itu tujuan dari PKK itu atau bagaimana kamu ya ini termasuk dari program pocetiga ya tentang tangan itu semua yang saya suruh itu makanan yang dari desa asal dulu makanan yang terutama jadi setelah hati memang harus bersifat tradisional ya 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 yang saya suruh pakai apa daun gitu untuk mengurangi penggunaan plastik juga Nek saya untuk apa ya meningkatkan kesejahteraan warganya ya untuk menambah apa ya ekonomi akal lebih tambah lagi lah gitu maksudnya agar untuk pembenahan untuk dirapikan tentang apa ya kerapian tempat hidup dan memang seharusnya Ibu tutik selaku Ibu kardes di sini dan Ketua PKK harus memikirkan untuk masyarakatnya tapi selain memikirkan juga harus melakukan tindakan supaya nanti kedepannya juga bisa perekonomian yang ada di desa Kato Harjo ini semakin maju dan berkembang sehingga masyarakatnya juga makhluk tapi biasanya ini rungkanya itu jauh-jauh sampai biasanya ini memang untuk selesainya ini dikasih jam atau nanti selesai sampai jam dusun mengeluarkan potensi dusunnya masing-masing seperti ini ini termasuk dusun kerajaan dua yang sama yang Kampung Radu kerajaan satu di semua disini harus bersinergi dari mulai KTKK kemudian Pak Kadeh dan semua masyarakatnya jadi nanti untuk tujuan bersama juga menjaga dan meningkatkan ekonomi yang ada di pasar Kato Harjo ini disini aku ketemu dengan Pak Sujatun dan juga Pak Dwi yang disini juga ikut berpati-pati dalam pasar pagi Kato Harjo ini kita akan tanya bagaimana sih antusias pengalaman dan juga masukan untuk pasar Kato Harjo ini Pak mau sedikit tanya nih bagaimana sih kesan yang ada di pasar pagi ini untuk pasar pagi adalah ini bisa meningkatkan daya masyarakat dan saya pemberi termasuk pemasukan wilayah di Jakarta Harjo sendiri juga bisa menggali potensial yang ada contohnya masyarakat sekitar bisa perjualan menu-menu tradisional yang mana juga secara protokol juga higienis yang menggunakan masyarakat dan kakinya ya itunya terima kasih dan adanya pasar pagi bisa meningkatkan dampak ekonomi masyarakat sekitar khususnya desa Kato Harjo ini Pak Pak Dwi harapan untuk pasar Kato Harjo ini kedepannya bagaimana ya ini kedepan semoga desa Kato Harjo ini lebih maju dari biasanya karena salah satu di Kato Harjo ada satu objek wisata yang internasional kelasnya ada candi undul tuh pemandian dan ada hangat juga di Kato Harjo ini tempatnya sangat luar biasa mbak di tengah-tengah jalan ada kita ke kanan kiri ada sawah karena kalau pas menguning bagus sekali Iya sih dengan gunung-gunung ada sebelah kanan kita tuh ada gunung berapa itu gunung banyak sekali gunung jadi nuansanya sangat luar biasa sangat indah dan sangat nyaman lagi ini perakasan dari beliau Bapak kepala desa Kato Harjo Bapak Agus Berta Ibu diduk oleh masyarakat Kato Harjo kedepan akan menjadi salah satu desa wisata yang ada di Keputusan Magelang andalan Jawa Tengah nah ternyata kesan dari penghujung pun juga sangat positif di sini karena mereka juga menyambut dengan atusias apa yang ada di pasar pagi ini untuk pemandangannya juga sangat bagus guys di kanan ada sawah kemudian di kiri dan di sebelah sana juga terlihat gunung jadi buat kalian yang mau berwisata ke sini sekalian mau hunting foto-foto kalian bisa langsung datang ke sini jangan lupa untuk selalu mematuhi protop kesehatan yang ada saya Sanisa Kyumel dan Juru Kamera Agung melaporkan untuk Magelang News dari Pasar Tagi Kato Harjo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!